Apa sih artinya taqwa itu? Taqwa itu secara bahasa artinya adalah menjaga diri, membentengi diri dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Asal katanya wako yaki wikoyatan, artinya melindungi diri, melindungi. Kemudian dirubah dalam kewazan ifta'ala yafta'ilu, jadinya ittaqo yataki ittaqo'an wa taqwan. Muncullah kalimat apa? Taqwa. Ada pun hakikat ketakwaan adalah menjaga diri dengan hati-hati supaya tidak terkena murkanya Allah. Jadi hati-hati supaya dirinya tidak terkena murkanya Allah. Prateknya gimana? Dengan mengerjakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubey bin Ka'ab, apa sih artinya taqwa itu? Ubey menjawab, Pernah enggak panjaringan lewat jalan yang banyak durinya? Iya, kata Umar. Apa yang kamu lakukan? Saya akan terus waspada, bersungguh-sungguh, supaya saya tidak terkena duri. Jalan saya hati-hati. Kenapa? Karena di jalan itu banyak duri. Kala fadalikat taqwa. Itulah artinya taqwa. Kita berjalan hati-hati supaya tidak terkena murkanya Allah. Itulah taqwa. Isi dialognya Umar dan Ubey ini, Akhirnya oleh salah seorang syair, Ibn Umutaz, Dituangkan dalam sebuah syair. Dia mengatakan, خَلِدْ ذُنُوبَ سُغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَتَتُقَوْ Tinggalkanlah semua dosa. Dosa kecil, Maupun dosa besar. Itulah yang namanya ketakwaan. وَسْنَعْ كَمَاشٍ فَوْكَ أَرْضِ شَوْكِ يَحْذَرُ مَا يَعْرَهَا Lakukanlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang banyak durinya. Dia akan waspadah. Karena apa yang dia lihat? Dia lihat di jalan itu banyak durinya. لا تَحْقِرَنَّ صَذِرَةً Jangan meremehkan dosa-dosa yang kecil. إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَسَوْ Gunung yang besar itu terdiri dari batu-batu kecil. Maksudnya bagaimana? Dosa itu walaupun kecil, kalau numpuk ya jadi besar. Nah, numpuk jadi besar. Kalau dalam hadis, Rasulullah s.a.w. bersabda لا يَبَلُغُ الْعَدُّ أَيَّكُنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَمَا مَا لَبَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا بِهِ بَأْسِ Seorang hamba tidak akan sampai pada derajatnya orang-orang yang takwa sampai dia mau meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak bahaya. Sebenarnya itu tidak dosa. Sebenarnya itu tidak haram. Tapi karena dia khawatir itu akan menjerumuskan dia pada yang bahaya, menjerumuskan dia pada yang dosa, menjerumuskan dia pada yang haram. Itu baru namanya orang yang takwa. Hal-hal yang bisa menjadikan dia terjerumus pada dosa, pada yang haram, dia tinggalkan. Walaupun perbuatan itu tidak haram sebenarnya. Tapi ini kalau dikerjakan akan mengakibatkan terjerumus pada yang haram. Dia tinggalkan. Itulah artinya takwa.